Sub point H, tentang kesaksian Linda Puji Astuti. Dalam persidangan, Linda Puji Astuti sebagai terdakwa maupun saksi telah menjelaskan beberapa keterangan yang sangat tidak benar, yakni 1. Mengaku sebagai istri siri saya dan memiliki anak dari pernikahan istri tersebut. Hal ini sangatlah tidak logis yang mulia. Karena saya beragama Islam, sedangkan Linda Puji Astuti beragama Kristen sesuai dengan KTP-nya dan sesuai dengan pada saat dia disumpah di hadapan sidang ini. Istilah nikah siri hanya ada dalam agama Islam. Bahkan saya sama sekali tidak tahu nama asli Anita ternyata adalah Linda Puji Astuti. Karena setahu saya namanya adalah Anita. Bagaimana mungkin menikah siri tidak pakai nama asli? Dan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah Linda Puji Astuti masih punya suami yang mulia. Bagaimana seorang wanita yang masih memiliki suami atau menjadi istri dari orang lain bisa menikah dengan orang lain lagi? Penasihut hukum Linda Puji Astuti yaitu Adrin Fyaripurba juga merilis di beberapa media masa. Bahwa pada saat sidang Linda Puji Astuti sebagai saksi akan menghadirkan anak dari hasil pernikahan siri dengan saya. Namun sampai dengan saat ini anak tersebut Jong. Tidak juga pernah ditampilkan. Seandainya Linda Puji Astuti mengklaim telah menikah siri dengan saya tahun 2019. Berarti jika punya anak kira-kira saat ini sudah berusia 3 tahun. Pertanyaannya adalah apakah Linda Puji Astuti memiliki anak dengan usia 3 tahun saat ini? Tentu jawabannya tidak yang mulia. Dan saat itu barangkali usia Linda juga sudah 56 tahun. Secara biologis tentunya sulit punya anak. Kecuali anak angkat. Terkait dengan memiliki anak dari hasil pernikahan siri dengan saya, sangatlah mudah dibuktikan melalui tes DNA. Saya juga mendengar informasi bahwa Divisi Pro Pampolri telah melakukan investigasi atas informasi pernikahan siri saya dengan Linda Yang Mulia. Namun saya berharap hasil dari investigasi tersebut juga dipublikasi. Kalau melihat tanda-tanda alam sampai dengan sekarang belum ada publikasi tentang pernikahan siri dengan saya, itu artinya tidak ada pernikahan siri. Karena Mabes Pro Pampolri paling suka mencari-cari kesalahan saya untuk di-blow up di media masa. Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV selamat menikmati